Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjo Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjo Channel kali ini yang Akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang Kemarin menonton Acara di sirkuit Mandalika MotoGP 2022 di Mandalika Nah kalau kita lihat kemarin di Mandalika cukup Meriah banyak penontonnya juga Teman-teman termasuk Kehadiran Pak Anies Baswedan Dan disana ini Fenomena Anies Baswedan Menjadi serotan publik teman-teman Karena Pak Anies diteriaki Presiden di sirkuit Mandalika Artinya apa Pendukung Pak Anies menunjukkan Bahwa ada dimana-mana Dimana Pak Anies berada Maka pendukung Pak Anies itu ada Termasuk di Mandalika Sehingga Pak Anies diteriaki Presiden Bahkan kalau kita melihat Dalam video ini teman-teman Ada yang menarik Pak Anies Ini jalan bareng dengan Pak Jokowi Tetapi yang diteriaki Itu Pak Anies Baswedan Coba kita lihat video yang satu ini Pak Anies Nah itu teman-teman Satu video yang cukup menarik Yang ngajak siapa Yang diajak siapa Yang diteriaki siapa Ternyata Pak Anies Baswedan Yang diteriaki Oleh para Fan atau pendukungnya Paling tidak Ini menunjukkan Bahwa Pak Anies Ini memang Salah satu tokoh Yang menjadi sorotan Dan para pendukungnya Ada dimana-mana Nah teman-teman Kita akan melihat Fenomena laki Pak Anies Ini di Mandalika Kalau kemarin kita lihat Tidak hanya Pak Anies sebenarnya Yang menjadi sorotan Ada juga pawang hujan Teman-teman di sana Jadi ketika hujan Selama 2 jam Di Mandalika itu Ada seorang pawang Mbak Rara Ini ngetuk-ngetuk Semacam mangkok Kuningan Diketuk-ketuk Supaya Hujan itu reda Ya mungkin Benar teman-teman Hujan itu Reda Karena mungkin Sudah waktunya reda Coba Di awal-awal Ini ada ritual Terkait Bagaimana menolak hujan Bisa tidak Pada hari minggu itu Tidak hujan di Mandalika Tapi toh nyatanya Di Mandalika Juga tetap hujan Sehingga Sempat acara MotoGP ini Ditunda selama 2 jam Karena hujan Jadi kita kembali Ada fenomena Pak Anies Baswedan Yang menjadi perhatian Di Mandalika Kita lihat berita Dari kumparan Teman-teman Saat Anies Dikerubuti warga Di Mandalika Dan diteriaki Presiden Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Menjadi salah satu Pejabat Yang ikut menonton MotoGP Mandalika Lombok NTB Minggu 20 Maret Anies duduk di Kursi tribun penonton Bersama dengan Warga lainnya Jadi Pak Anies Berbaur dengan Warga lain yang menonton Di Sirkuit Mandalika Berbagai Momen Anies Di Mandalika Dibagikan lewat Instastory Di akun Instagram Pribadinya Ad Anies Baswedan Anies sudah mendapatkan Sambutan dari warga Yang juga menonton Sejak masuk Di area Sirkuit Mandalika Mereka menyapa Dari kejauhan Mantan mendikbud Itu lalu duduk Di kursi tribun penonton Di sana Anies menyapa Sejumlah warga Yang duduk Tak jauh Dari tempatnya Menonton Warga juga Tampak antusias Meminta foto Bersama Dengan Anies Mereka juga Meneriaki Nama Anies Bahkan disapa Sebagai calon presiden Pak Anies Calon presiden Ujar warga Dilihat dari Instastory Anies Senin 21 Maret Tak sampai Di situ Usai balap Anies tak antih-antinya Diserbu warga Yang ingin Berfoto bersamanya Anies hanya Bisa Jalan lambat Baru beberapa langkah Sudah berhenti Untuk berfoto Pak Anies Presidenku Ujar sejumlah Warga lain Luar biasa Teman-teman Pak Anies Keluar dari Sirkuit Mandalika Di jalan Sudah dicegati Cegati orang Untuk berfoto Bersama Berarti mereka Itu adalah Mengidolakan Pak Anies Supaya Pak Anies Ini Maju di 2024 Karena ada yang Menyebut Pak Anies Presidenku Di Mandalika Teman-teman Ini kan bukan Di daerahnya Kalau daerah Pak Anies Itu kan Di Jakarta Tetapi di luar Jakarta Ternyata Sambutan juga Cukup meriah Untuk Pak Anies Pasberan Anies hanya bisa Mengangkat jempol Untuk meladeni Permintaan warga Yang ingin berfoto Sesekali Dia menjawab Pertanyaan warga 2024 Maju Presiden pak Tanya Seorang warga Siap Jawab Anies Sambil mengangkat jempol Wow Ini luar biasa Teman-teman Ditanya warga Pak Anies siap Di 2024 Pak Anies jawab Siap Wow Ini satu Jawaban yang Cukup singkat Padat Namun berisi Teman-teman Anies di Mandalika Tak hanya untuk Menonton MotoGP Di sana Anies meluncurkan Aplikasi Pulau Seribu Sebagai bagian Dari upaya promosi Pariwisata Di Kepulauan Seribu Kabupaten Kepulauan Seribu Juga membuka Stand khusus Di kawasan Sirkuit Mandalika Anies juga Sempat berkunjung Ke sana Nah itu teman-teman Fenomena Pak Anies Basmedan Di Mandalika Yang saya tangkap Pak Anies ini adalah Seorang tokoh Yang dikagumi Banyak orang Kenapa begitu? Karena kalau kita melihat Selain Pak Anies itu Seorang akademisi Seorang pendidik Pak Anies juga Seorang politisi Yang Cool teman-teman Yang dingin Jadi tidak Meledak-ledak Beliau mengatakan Kalimat Narasi-narasinya itu Dengan kalimat-kalimat Yang standar Yang biasa saja Beliau penampilannya Cool Sejuk Tenang Tidak meledak-ledak Tidak emosional Tidak arogan Karena ada dulu Seorang calon presiden Yang gebrak-gebrak Meja Sampai Mikrofonnya itu Terpental Teman-teman Ini kan Terlalu Overacting Terlalu Apa ya Terlalu Kasar menurut saya Komunikasi Politik Seperti itu Beda dengan Pak Anies Baswedan Dia cool Tidak Suka Marah-marah Tidak Mudah teriak-teriak Jadi kalau kita Melihat pemimpin kita itu Memang macam-macam Teman-teman Sifat dan karakternya Tetapi Memang Semua itu punya Pendukung masing-masing Termasuk Ada Pak Prabowo Pak Ganjar Pak Siapa lakini Tuhan Kamil Pak Anies Baswedan Sendiri Semua punya Pendukung masing-masing Nah Kita Melihatnya Pemimpin itu Adalah pemimpin yang Selain cool Dingin Juga Punya Keperpihakan Kepada rakyat Kepada masyarakat Seorang Pemimpin yang Hadir di tengah-tengah Masyarakat Seorang pemimpin yang Bisa memberikan Solusi Terkait persoalan Di masyarakat Seperti Kasus Minyak goreng Minyak goreng mahal Minyak goreng langka Ini diperlukan Sebenarnya Seorang pemimpin yang Bisa memberikan Solusi Bagaimana Memecahkan solusi Seperti ini Kalau kita Kemarin baca Apa yang disampaikan oleh Rahmat Kobel Sebenarnya Ini bukan Terkait dengan Mafia minyak Bukan terkait dengan Mafia minyak Wajar Kalau seorang Pedagang itu Misalkan Mengumpulkan Minyak Dalam Jumlah yang Agak banyak Karena dia Akan menjualnya Dengan harga Yang lebih tinggi Saya pikir Ini wajar Teman-teman Bukan masalah Mafia Atau tidak Mafia Tetapi Kalau menurut Rahmat Kobel Adalah Terkait regulasi Saja Bagaimana Cara mengatur Sistem jual beli Saja Jadi Itu teman-teman Yang Kalau kita melihat Fenomena yang terjadi Saat ini Maka diperlukan Untuk saya Seorang pemimpin Yang punya Keperbihakan Keperrakyat Seorang pemimpin Yang tegas Seorang pemimpin Yang bijak Terkait Masalah-masalah Seperti Minyak goreng Itu teman-teman Yang bisa kita Bahas kali ini Terkait fenomena Pak Anies Basvidan Diteriaki Calon presidenku Presiden 2024 Dan ketika ditanya Apakah Pak Anies Siap untuk maju Di 2024 Pak Anies menjawab Siap Satu jawaban Cukup padat Tepat Dan Luar biasa Dan terima kasih Teman-teman telah Menonton video ini Jangan lupa Tetap like Subscribe Share dan komen Channel ini Agar kita Bisa membangun Channel ini Menjadi Lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax